Hai multi Pro mic MMA TX160 SC di sini kita akan tes di listrik atau di NCB ya saya akan tes di 1300 900 dan 2200 watt ya 900 itu sekitar 4 Ampere 1306 Ampere 2200 10 Ampere kita akan lihat posisi mesin ini optimum di optimum itu dimana nih 1300 900 apa 2200 sih nanti kita cek nah mesin ini Hai saya akan jelasin untuk aksesorisnya yang include dalam satu unit ini itu dia ada air klem terus ada elektro folder untuk pengelasan MMA ada selanggas untuk pengelasan di mic kalau mesin ini dia mesin mic mesin mic mesin MMA dan mesin tik ya terus ya dapat free wire yang gasless itu satu kilo ya gasless satu kilo jadi ini untuk pengelasan menggunakan tanpa gas karena mesin ini itu mesin mic yang bisa tanpa gas dan dengan gas karena di belakangnya itu ada input gas juga ya jadi bisa digunakan tanpa gas dan dengan gas nanti saya akan jelasin bagaimana pengoperasiannya untuk ditanpa gas ini namanya miktosnya ya untuk pengelasan di mic Hai ini ada nozzle nya nah saya akan mengelas di stainless ya di plat stainless ini sudah siapin plat stainless tapi menggunakan Hai kawat yang plus core apa bisa untuk kawat plus core digunakan untuk mengelas stainless nanti kita lihat ya nah ini kawat plus core yang benar-benar plus core ya jadi ada kodenya kodenya dia FCG itu dia plus core ya ini satu kilo free dari multi pro ya dari mesinnya dari unitnya bawaannya nanti kita akan coba untuk mengelas yang pertama saya akan gunakan NCB yang 4 ampere ya 900 watt eh untuk pengelasan kita akan coba cara pasang untuk wirenya pertama kawat ini kita pasang di kedudukan mesin ya kedudukan mesin disini ini dudukan untuk kawatnya Hai nah wire atau kawatnya ini kita masukin ke Hai bagian untuk ke Hai outputnya ya atau ke miktosnya nah disini Ayo kita lihat dulu untuk Hai apa namanya itu rollernya ini kawatnya saya menggunakan Hai yang Hai yang satu mili ya 2 mili disini dia Hai rollernya tuh 0,6 dan 0,8 berarti saya gunakan yang 0,8 jadi posisi ini Hai itu harus ada di posisi di 0,8 ya ini 0,8 wirenya nih hai 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 satu mili ya kita coba cek hai 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 Oke ini kawat ini masuk sampai ke Hai ujung Hai kawat ini ya apa namanya itu untuk mic wirenya hai 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 eh sudah masuk Hai tidak masuk begini baru kita kunci ini nih supaya wirenya itu nanti keluarnya bisa sempurna ya kunci untuk ini kita kunci juga Hai nah untuk input dari mesin ini saya akan colok di yang 900 900 Watt Hai yang NCB 4 Ampere ya nih 4 Ampere Hai nanti kita lihat apa bener bisa digunakan di Hai listrik Hai 900 Watt ya Hai on mesin Hai untuk power ini udah langsung bisa nyala ya tanpa trip ya tanpa trip ya bisa langsung nyala 100 Watt Nah disini saya akan jelasin untuk bagian ini nya ini Ampere ya untuk Ampere nya terus ini Pol ya Pol itu dia kecepatan dari ini wire kecepatan wire yang keluar nanti di ujung miktosnya disini ya jadi nanti kecepatannya itu diatur dari pol ini ini Ampere untuk memperbesar api ya api besar kecilnya api tergantung dari plat yang akan di class ini kita akan menggunakan yang plat stainless ya nah karena mesin ini saya wire yang menggunakan class 4 maka posisi ini itu ada di gasless ya posisi ini ada di gasless dan air clamp nya itu ini air clamp untuk stang masanya itu dia ada di plus ya ini pengelasan menggunakan gasless dan posisi sweet ini dia harus di posisi mic nah posisi mic kecuali kalau dia pengelasannya di MMI ini ini posisi mic saya akan keluarin dulu gelas eh kawatnya sampai ke ujung sampai ke ujung sini ya supaya ini kalau saya pencet ini nah dia belakang belakang sampai nanti keluar di ujung sini nah ini sudah sampai keluar ini udah di ujung ya jadi untuk ready untuk pengelasan nah sekali lagi saya jelasin kalau untuk class core itu tanpa gas ya tanpa gas class core itu tanpa gas jadi pengelasan yang tidak menggunakan gas saya akan mengelas di listrik 900 watt ini 900 watt saya akan atur ampere nya karena 900 watt itu gak mungkin ampere besar ya ampere nya itu sekitar 50 ya 50 ya untuk kecepatan pole nya ini karena dia gak display untuk pole itu jadi kita mainnya feeling ya feeling artinya tuh ini kan 0 sampai 10 berarti dia sampai 10 volt nah disini dia ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 strip ya 6 strip berarti 1 strip itu mewakili 2 volt kalau kita hitung ya berarti kita atur di sekitar 4 volt 4 volt disini kita akan coba last kita akan coba last kita akan coba last di stainless ya baru nyentuh ini ya itu langsung mati ini trip kita nyalain kembali coba kita turun kembali ya coba nanti naikin ampere nya nanti kita kecilin sekitar 30 ini ya 30 tadi masih trip turun ya turun ya berarti di listrik 900 ini gak bisa ya kecuali untuk di pengelasan MMA dan tik mungkin dia bisa ya nanti kita coba next nya di 900 di MMA atau tik kira-kira bisa apa gak ya tapi di posisi mic 900 watt itu gak bisa ya kita pindahin ke 1300 nah nasi buah kisah oke kesel kesel kesel